Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Imadi Urib kembali melanjutkan turun ke bawah turba untuk membuka bimbingan teknis BIMTEK Direkturat Jenderal Dijen Hortikultura, Kementerian Pertanian di Vila Gajah Mas, Baturiti Tabanan. Kegiatan BIMTEK mengambil tema pemberdayaan lahan pekarangan sebagai pangan dan obat keluarga kembali berlangsung di Tabanan, usai dengan kelompok wanita tani KWT di Kabupaten Bangli dan Gianyar yang digelar secara maraton selama lima kali di seluruh Bali. Kali ini kedatangan Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan itu juga didampingi bakal calon anggota DPR di Bali nomor urut 3 dari PDI Perjuangan di Dapil Tabanan, Limadi Usman Tari alias MU, bersama Dijen Hortikultura, Kementerian Pertanian yang diwakili fungsional Madia Indra Husni, beserta Kadis Pertanian Kabupaten Tabanan, Imadi Subagil. BIMTEK yang menyasar petani muda milenial di Tabanan ini kembali mendatangkan dua narasumer dari BSIP Bali, Melani Arisandi, dan praktisi pertanian Iketut Punia. Salah satu peserta BIMTEK yang juga petani milenial, Niputu Melani Arisandi mengucapkan terima kasih kepada Madi Urib yang selalu turun mendukung para generasi muda milenial untuk ikut terjun langsung ke dunia pertanian. Pada Pak Madi Urib juga terima kasih setelah menyelenggarakan acara BIMTEK yang sangat membantu kepada kaum mahasiswa seperti kami. Kadis Pertanian Kabupaten Tabanan, Imadi Subagil menyampaikan BIMTEK ini sebagai salah satu aksi nyata untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian menuju Tabanan era baru yang diinisiasi langsung oleh Madi Urib yang telah membantu pembangunan sektor pertanian di Tabanan. Dia menegaskan BIMTEK ini akan memberikan pengetahuan praktis untuk mengurangi pupuk kimia dengan memanfaatkan pupuk organik khususnya pajali, padi, jagung, dan kedelai. Selain itu juga di bidang hortikultura untuk sayur-sayuran juga harus mulai berbudidaya dengan pupuk organik. Dia berharap selain petani dan ibu KWT, juga ada generasi muda milenial yang ikut bergerak untuk mengembangkan pertanian termasuk bunga lokal seperti bunga gumitir Sudamala. Sementara itu, fungsional Madya Ditjan Hortikultura Kementerian Pertanian Indra Husni mengakui BIMTEK sebagai kegiatan rutin di sektor pertanian dari Ditjan Hortikultura khususnya menyasar kaum milenial dan para KWT untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kami harapkan dengan bimbingan teknis ini, maka kapasitas petani itu akan meningkat dan bisa berdaya saing produknya. Di sisi lain, Madya Urip mengungkapkan kegiatan BIMTEK tersebut berjalan berkat kerjasama dengan Kementerian Pertanian yang bergerak dari hulu ke hilir, guna mengurus perut rakyat dan wongcilik atau kaum marhaen. Kerjasama inilah yang melahirkan BIMTEK untuk meningkatkan kapasitas dan menyiapkan STM pertanian khususnya tentang hortikultura seperti sayur-sayuran, tanaman obat, dan tanaman hias. Kedepan akan terus didorong dan dikejar agar bisa terwujud one village, one product di Bali. Oleh karena itu, wakil rakyat sejuta traktor yang akrab di Sapa MU itu akan terus mendorong para KWT dan petani muda milenial agar bisa terus mengelola dengan baik produk hortikultura lokal sebagai usaha ekonomi di pedesaan. Makanya mari kita dorong kaum milenial anak-anak muda ini supaya mau menekuni dunia pertanian ini. Paling tidak, untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga ini pasti akan terjaga dengan baik. Makanya bapak-bapak sebagai pertanian, apalagi anak-anak muda, tekuni dunia itu, sektor pertanian ini. Karena ini dinyakkan hidup matinya. Kalau dulu bapak-bapak bilang itu kan, sektor pertanian ini adalah menyangkut tetap hidup matinya suatu bangsa. Anggota Komisi 4 DPR RI dari praksi PDI Perjuangan selama lima periode terpilih sebagai anggota DPR RI dengan suara terbanyak di Dapil Bali dan peringkat ketujuh di seluruh Indonesia ini juga terus mendorong pemerintah pusat agar segera meregenerasi penyuluh pertanian. Selain itu, juga mendorong subsidi pupuk yang saat ini sudah sampai dianggarkan hingga 70 triliun rupiah karena belum siap sepenuhnya menggunakan pupuk organik dan masih bergantung dengan pupuk kimia. Kader banteng senior asal desa tua Kecamatan Margetabanan tersebut mengaku akan terus membantu dan memfasilitasi berbagai program dan bantuan dari APBN untuk mendukung sumber produksi pupuk organik di Bali misalnya melalui program UPPU, unit pengolahan pupuk organik maupun bantuan bibit sapi berjina produktif. Indrawan Bali TV